S1 Program Study Ilmu Perpustakaan adalah salah satu program study yang berada di Kampuntas Adab dan Humaniora, tepatnya di Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang. Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang adalah satu-satunya Universitas Islam Negeri yang ada di Kota Palembang. Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang terletak di jalan Prof. I.H.J. Zainal Abidin Iqri, km 3,5. Hadapun visi dan misi dari S1 Program Study Ipupan, yaitu Visi menjadi program study ilmu perpustakaan dengan menguasai penerapan teknologi informasi di bidang perpustakaan yang berlagaskan disiplin ilmu perpustakaan, baik secara teoritis maupun praktis tahun 2020. Ada pun misi. 1. Menyelenggarkan proses pendidikan dan pengajaran kajian ilmu perpustakaan dalam konteks sistem tempat kembali informasi. 2. Melakukan penelitian di bidang ilmu perpustakaan. 3. Meningkatkan kerjasama yang terlalu dalam pengelolaan perpustakaan dengan berbagai pihak. 4. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang kontributif dalam penerapan teknologi informasi di bidang perpustakaan. Lulusan program study ilmu perpustakaan dengan menguasai penerapan teknologi informasi dapat bekerja secara profesional sebagai ahli informasi, ahli dokumentasi, pustakawan, arsiparis maupun progresi lain dalam bidang informasi. 1. Melaksanai perempuan disini owners 1. Melaksanai perempuan disini urunden 1. Melaksanasi perempuan 2. Melaksanasi jantada protokuan disini 1. Melaksanasi perempuan 1. Melaksanasi perempuan намar selamat menikmati program studi ilmu perbukaan fakultas adab dan humaniora windraden patah palembang program studi ilmu perbukaan ini dilaksanakan atau dibuka sesuai dengan tes karakter pada tanggal 9 oktober tahun 2014 dimana pada waktu itu ada pembukaan program studi-program studi baru ada 9 program studi baru yang dibuka di lingkungan windraden patah palembang diantaranya itu adalah program studi ilmu perbukaan nah berdasarkan tes karakter ini lah maka kami membuka menerima masalah program studi ilmu perbukaan kemudian dua tiga tahun berikutnya itu tempatnya pada tanggal 5 September tahun 2017 program studi ilmu perbukaan ini sudah terakreditasi karena pada saat itu kaprodenya dihidupu bapak kuyadi empuk terlaku kaproden kemudian ada pun jumlah mahasiswa dari angkatan 2014 2015 2016 2017 saat ini lebih kurang hampir kejumpulan 500 orang dari rumah angkatan ada pun mahasiswa yang sudah menyelesaikan mereka institusinya itu lebih kurang 33 orang ada 33 orang alumni kita dan sudah kita masukkan mereka di dalam grup alumni kemudian dari 33 orang ini alhamdulillah lebih kurang 40 sampai 40% mereka juga bekerja di instansi pemerintah terutama di perpustakaan perpustakaan baik perpustakaan dan juga perpustakaan perpustakaan tinggi yang ada di Sumatera Selatan terima kasih terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh ada ada fasilitas yang ada di program study S1 yang mempustakaan menggunakan perpustakaan paling banyak ruang rodi ruang kelas perpustakaan perpustakaan terima kasih dan basement adapt selamat menikmati 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 selamat menikmati